Hai teman-teman welcome back to my youtube channel jadi video kali ini sesuai dengan judulnya di channel kalian pasti udah lihat dan udah baca kalau aku tuh bakal nge-haul baju oversize yang warna kalem dengan harga yang murah under Rp50.000 aja guys nah ini dia guys produknya aku ngeborong banyak banget produk untuk video ini dan kenapa aku selalu ngeborong kalau untuk di setiap video aku karena aku tuh selalu pakai shop bag guys Nah aku tuh pakai shop bag supaya dapetin cashback lagi gitu loh jadi aku tuh selalu pakai shop bag di setiap kali aku belanja supaya aku dapat cashback dari belanjaan aku nah disini bagi kalian siapa yang belum pernah pakai shop bag dan nggak tahu gimana caranya pakai shop bag Oke disini aku bakal jelasin sedikit apa itu shop bag itu adalah sebuah aplikasi yang bisa memberikan kita cashback di setiap kali kita belanja di berbagai marketplace yang tentunya udah bekerja sama-sama shop bag ya guys Kak marketplace nya itu apa aja buh banyak banget kayak Lazada Tokopedia ilote ticket.com dan masih banyak lagi guys jadi sebelum kamu belanja online kamu tinggal buka shop bag dulu abis itu langsung belanja Nah saking seringnya aku belanja pakai shop bag sekarang saldo aku tuh udah sekitar 700an guys nih aku nunjukin ya udah 700 tiga ribu 767 rupiah guys banyak banget kan emang dikit-dikit tapi udah lama-lama karena sering-sering-sering belanja bakal banyak dan cashback nya kamu bisa pakai lagi dong Nah kalian pasti kepo dong cara pakai shop bag itu gimana Oke aku bakal nunjukin aku bakal kasih tahu ke kalian caranya gimana pakai shop bag itu tapi sambil review produknya ya Taraaa ini adalah baju oversize yang pertama baju ini aku beli dengan harga 35 ribu aja guys bener-bener murah banget Nah baju ini beneran besar banget dong tapi untuk badan aku yang ukuran badannya gede ini pas aku pakai ini kelihatannya kayak sedikit longer aja tapi kalau berat badan kalian dibawah aku kalian wajib banget beli ini karena dari harganya yang murah terus ini tuh bakal jadi oversize sama kalian guys Oke aku bakal nunjukin ya tampilan depannya tuh kayak gini guys tuh Hai dan bagian belakang baju ini tuh kayak gini ini beneran motifnya cakep banget tuh cantik banget sih aku suka untuk motifnya guys by the way baju ini cuma ada satu ukuran aja Nah untuk bahannya sendiri ini bahannya itu nggak terlalu tebel menurut aku tapi nggak terlalu tipis banget juga dan ini bentuk lehernya onyx ya guys dan untuk lengannya sendiri dia segini aku suka untuk lengan yang segini karena bisa menutupi lengan aku yang gede ini guys dan untuk bahannya sendiri kalian bisa lihat dong bahannya itu nggak nerawang sama sekali walaupun dia itu nggak terlalu tebel menurut aku tapi aku mau ngasih tahu ke kalian untuk jahitannya bener-bener rapi banget jahitannya jadi untuk jahitan kalian nggak perlu khawatir ini jahitannya rapi banget dan aman banget guys untuk benang-benang sendiri bahkan nggak ada yang berantakan atau berserakan bener-bener oke banget sih everyday we escape losing all of our faith we can't live this way gimana untuk baju pertama udah racun kan ya oke balik lagi ke shop bag aku mau jelasin sedikit semua baju yang aku beli ini aku beli di lazada lewat aplikasi shop bag guys dan kalian pasti udah kepo dong gimana sih pakai shop bag itu kak oke oke tenang aku bakal jelasin ke kalian secara detail gimana caranya pakai aplikasi shop bag ini guys caranya itu kalian tinggal masuk ke aplikasi shop bag dan bagi kalian yang belum punya kalian wajib download dulu dan aku bakal taruh deh linknya itu di description box aku biar kalian tuh nggak perlu cari-cari lagi guys tinggal klik link aja langsung download di shop bag itu udah banyak banget merchant-merchant yang bekerja sama setelah kalian buka aplikasi shop bagnya kalian tinggal pilih e-commerce yang kalian mau misalnya kayak aku aku milihnya lazada guys langsung klik aja lazada guys abis itu bakal muncul nih keterangan cashbacknya yang bisa kita dapet berapa nah langsung aja klik continue to aplikasi terus kamu udah masuk tuh ke aplikasi lazadanya nah tinggal cari barang aja ketik aja kalian pengen carinya apa nah misalnya aku cari baju oversize tinggal ketik aja disitu baju oversize nya nih aku udah ketemu nih barangnya dan aku terus belanja abis itu bayar deh kayak biasa nah setelah transaksi terverifikasi otomatis cashbacknya itu bakal masuk ke akun shop bag kalian guys biasanya sih ada yang masuk sekitar 3 atau 4 hari setelah kita klik barang yang diterima gitu guys untuk cara narik saldonya itu juga gampang banget sih guys bisa di transfer ke rekening kalian juga biasanya shop bag itu punya minimal saldo kalo kalian mau tarik via bank jadi setelah mencapai minimumnya kalian udah bisa request deh penarikan saldo dan bisa buat belanja lagi oh iya minimal 25 ribu udah bisa tarik ke pulsa dan 50 ribu aja udah bisa tarik ke rekening guys jadi untung banget kan kalo kalian belanja online pake shop bag dan gampang banget guys sekali lagi aku ingetkan ke kalian untuk link downloadnya aku udah cantumin di description box jadi pastiin kalian untuk kecek juga dan belanja online kita itu pasti untung lewat shop bag oke lanjut ini adalah produk yang kedua guys nah baju ini aku beli dengan harga 36.500 aja bener-bener murah banget dong oke aku bakal nunjukin nah ini tampilan depannya tuh kayak gini sampai bawah dia kayak gini guys dan bagian belakangnya tuh kayak gini guys tuh cakep banget dong terus ini tuh kayak komik gitu motifnya bener-bener lucu banget dan ini aku saranin kalian pake boyfriend jeans terus pake jacket gitu pake baju ini wadidaw bagus banget guys sumpah ini kayak keren gitu motifnya dan aku suka untuk bahan ini lebih tebel dibandingkan baju yang pertama tadi tapi ini juga gak kayak kasar gitu untuk bahannya enak sih pas aku pakai gak ada kayak kaku ataupun kayak gatel gitu pas aku pakai ini gak gatel sama sekali guys nah aku review sedikit ya di bagian leher dia tuh kayak gini kalian bisa lihat dong dan ini bagian lengannya sama kayak sebelumnya ini juga lumayan panjang gitu dan bisa menutupin lengan aku yang super gede ini dan ini aku juga jamin bahannya itu gak bakal nerawang karena ini bahannya tebel untuk jahitan ini oke banget jahitannya gak ada yang masalah sama sekali dan untuk benang-benangnya oke juga guys oke langsung aja aku bakal cobain baju yang ini bye selamat menikmati oke ini adalah baju yang ketiga nah baju yang ketiga ini aku beli dengan harga 27.500 aja guys bener-bener murah banget oke aku bakal menunjukin ya nah tampilan depannya itu kayak gini guys dan bagian belakangnya itu kayak gini oke ini agak sedikit beda karena di foto aku kira tuh warnanya tuh bakal gak se ngejreng ini tapi ternyata yang datangnya dia se ngejreng ini guys jadi ini mungkin gak termasuk warna kalem tapi maafin karena di foto menurut aku kayak kalem gitu warnanya guys dan aku ada dapet sedikit cacat kalian bisa lihat dong nah ini ada sedikit yang cacat dan aku dapet tuh kayak gini ada kayak garis gitu ini jelas banget ya keliatan gitu guys terus yang cacatnya tuh bukan satu aja bahkan yang ini kalian bisa lihat gak sih ini warnanya tuh kayak gini guys tuh yang ini ada biru-birunya tuh kayak transfer gitu warna salblur ini kesini ya gak transfer gitu guys tapi mungkin kalau dari jauh kayaknya gak ketara kali gak keliatan banget sih yaudahlah ya harganya murah juga aku gak bakal komplain ke tokonya untuk bahan dia bahannya tebel guys untuk bahan aku akui dengan harga Rp 27.000 ini bahannya tebel dan untuk jahitan sendiri dengan harga begitu juga bagus ini jahitannya rapi gitu dan untuk benang-benang yang gak kepotong disini tuh gak ada sama sekali bener-bener rapi banget musik 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 Oke ini adalah produk yang terakhir dan sweater hoodie ini adalah produk yang paling mahal aku beli untuk video gini guys nah ini harganya itu sekitar 45 ribuan dan yang aku ambil ini saiznya yang XXL tapi yang aku beli ini saiznya udah habis jadi sisa yang L aja sama yang M juga jadi untuk XXL ini udah habis guys tapi aku bakal cantumin aja linknya yang saiz L aja ya aku cantumin ya guys oke aku bakal review sedikit dan ini tuh lingkar dadanya 120 cm nah untuk aku pakai ini bakal kelihatan oversize ya guys yang aku ambil ini warna pink dan warna pinknya tuh soft pink kayak gini aku bakal menunjukkin ini adalah tampilan dari depannya lanjut bagian belakangnya itu kayak gini ya guys ya oke aku bakal menunjukkin ini tuh ada topinya kayak gini guys dan ini ada talinya tapi untuk talinya ini talinya biasa aja sih menurut aku dan kita lihat ke bagian tangannya guys nah itu lengan panjang kayak gini ini oke bagian ujung tangannya itu kayak gini ya guys ya oke lanjut nah di bagian depan ini ada tulisan sablonan humble warna hitam kayak gini guys terus aku juga bakal menunjukkin dibawahnya itu ada kantong tapi kantong itu kayak tembus gitu guys tuh kayak gini ya untuk bahan aku aku ini bahannya nggak terlalu tebel tapi nggak terlalu tipis banget guys ya just what I needed you've picked up my pieces in my novocaine and I'm addicted to you nothing else matters when we're together no one else exists when I'm with you you help me escape you take me away I have you to think you've made me smile again I've never known someone so perfect you made it all so worth it the pain and the fear nah itu dia semua produk yang udah aku beli di Lazada guys semoga kalian suka sama video ini dan kalau kalian pengen belajar jangan lupa untuk pakai shopback ya biar dapat cashback oke sekian dulu video aku hari ini semoga video membantu dan bermanfaat jangan lupa untuk like video ini komen di bawah video apa selanjutnya ini harus aku buat dan jangan lupa juga kalau kalian comment jangan pakai emoticon biar views di video ini naik ya guys ya dan jangan lupa untuk subscribe channel aku bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasi di sebelah kanan bawah sebelah sini guys supaya kalian ketinggalan nanti setiap kali aku upload video baru and see you next video bye-bye